Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak, Ibu, Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Dua Raja-Raja Pasal 17 Osea Raja Israel Dalam tahun ke-12 zaman Ahas Raja Yehuda, Osea bin Ela menjadi Raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah sembilan tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti Raja-Raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Ashur, maju melawan dia. Osea takluk kepadanya, serta membayar upetim. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Ashur bahwa di pihak Osea ada persepakatan. Karena Osea telah mengirimkan utusan-utusan kepada Soh, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Ashur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Ashur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Ashur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya tiga tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Ashur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Ashur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yang di sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Keruntuhan Kerajaan Israel Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari Tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat-istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat Raja-Raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan di manapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubuh. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan, tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka. Janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah ku perintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah ku sampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengguknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan alam mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesiasiaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan alam mereka dan telah membuat dua anak lembut tuangan. Juga mereka membuat patung asyirah sujud menyembah kepada sekenap tentara langit dan beribadah kepada ba'al. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telahah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan alam mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobea membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Orang-orang Samaria Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kutah, dari Awah, dari Hamad, dari Sewar Waim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya, waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, Bangsa-bangsa yang Tuhan kuangkut tertawan dan yang Tuhan ku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannya lah singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka. Oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, Suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di battle. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot. Orang-orang Kuta membuat patung Nergal. Orang-orang Hamad membuat patung Asimah. Dan orang-orang Awah membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Sewar Waim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adra Meleh dan Anameleh, para Allah di Sewar Waim. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan. Tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum, undang-undang, dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yaakub yang telah dinamainya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka janganlah berbakti kepada Allah lain. Janganlah sujud menyembah kepadanya. Janganlah beribadah kepadanya dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanyalah kamu harus berbakti. Kepadanyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu. Kamu harus berbakti, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan. Tetapi dalam pada itu, mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka, maupun cucu-cucit mereka, melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Dua Raja-Raja Pasal 18 Hizkiah Raja Yehuda Maka dalam tahun ketiga, zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkiah anakah khas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud Bapak leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan ala Israel, dan di antara semua Raja-Raja Yehuda, baik yang sesudah dia, maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan, yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur, dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza, dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan, maupun kota-kota yang berkubuh. Dalam tahun keempat, zaman Raja Hizkiah, itulah tahun ketujuh, zaman Hosia bin Ehla Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengebungnya. Direbutlah itu sesudah lewat tiga tahun. Dalam tahun keenam, zaman Hizkiah, itulah tahun kesembilan, zaman Hosia Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur, dan menempatkan mereka di Halah, pada sungai Habor, yang di sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan melanggar perjanjiannya, yang di segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya, dan tidak mau melakukannya. Yerusalem dikepong oleh Sanherib, Dalam tahun keempat belas, zaman Raja Hizkiah, majulah Sanherib Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu, negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkiah Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur dilakis dengan pesan, Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepada aku, akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkiah Raja Yehuda, tiga ratus talenta perak, dan tiga puluh talenta emas. Hizkiah memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan, dan dalam perpendaharaan Istana Raja. Pada waktu itu Hizkiah mengerat emas dari pintu-pintu, dan dari jenang-jenang pintu baik Tuhan, yang telah dilapisi oleh Hizkiah Raja Yehuda. diberikannya lah semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu Raja Asyur mengirim Panglima, Kepala Istana, dan Juru Minuman Agung dari Lakis kepada Raja Hizkiah di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan Raja pada padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada Raja, keluarlah mendapatkan mereka El-Yakim bin Hilkiah, Kepala Istana, dan Sebna, Panitera Negara, serta Yuah bin Asaf, Pendaharan Negara. Lalu berkatalah Juru Minuman Agung kepada mereka, Baiklah katakan kepada Hizkiah, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur, Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang. Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya, engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkula itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan ala kami. Bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dicauhkan oleh Hizkiah sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, Di depan mesbah yang di Yerusalem inilah, kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan Tuanku, Raja Asyur. Aku akan memberikan dua ribu ekor kuda kepadamu. Jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira Tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarangpun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkiah, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa aram kepada hamba-hambamu ini. Sebab kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuhanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, Dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Ashur. Beginilah kata Raja, Janganlah Hizkiah memperdayakan kamu sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkiah mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, Tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Ashur. Janganlah dengarkan Hizkiah sebab beginilah kata Raja Ashur, Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang beroti dan berkabun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati, tetapi janganlah dengarkan Hizkiah. Sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Ashur? Dimanakah para Allah negeri Hamad dan Arban? Dimanakah para Allah negeri Sewarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah katapun. Sebab ada perintah Raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliyakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yua bin Asyaf, pendahara negara, menghadap Hizkiah dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan Juru Minuman Agung. Dua Raja-Raja Pasal 19 Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Segera sesudah Raja Hizkiah mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan diselubungin lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliyakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, Beginilah kata Hizkiah, hari ini hari kesesakan, hari hukuman, dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur Tuhannya untuk menjelah Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkiah sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, Beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman Agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Lipna, sebab sudah didengarnya bahwa Raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu Raja mendengar tentang tirhaga Raja Etiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya, ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnya lah kembali utusan-utusan kepada Hizkiah dengan pesan, Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkiah Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya, engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri yang dibawa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan. Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, Yani Gosan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang ditelasar? Dimanakah Raja Negeri Hamad dan Arpat, Raja Kota Sefar Waim, Raja Negeri Hena dan Iwa? Hizkiah menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkiah berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Ya Tuhan ala Israel yang bertahta di atas kerubim. Hanya engkau sendirilah ala segala kerajaan di bumi. Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan ala yang hidup. Ya Tuhan, memang Raja-Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para ala mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah ala, hanya buatan tangan manusia, kayu, dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, Ya Tuhan ala kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya engkau sendirilah ala, ya Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hiskia mengatakan, Beginilah firman Tuhan ala Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Ada darah, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau celah dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang maha kudus Allah Israel, dengan perantaraan utusan-utusanmu, engkau telah mencelah Tuhan dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman perubakala. Sekarang aku mewujudkannya bahwa engkau membuat sunyi, senyap, kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu. Dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, Hai, Iskia. Dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar, orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion, orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam, akan melakukan hal ini. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Ashur. Ia tidak akan masuk ke kota ini, dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya, melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini, ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu, keluarlah Malaikat Tuhan. Lalu dipunuhnyalah 185 ribu orang di dalam perkemahan Ashur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah, semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu, berangkatlah Sanheri Beraja Ashur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniveh. Pada suatu kali, ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh, alahnya, maka Adra Meleh dan Saraser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhaddon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Tuhan Yesus memberkati Shalom